Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk, sekarang kita dengar cerita berjudul Putri Ayu ini. Putri Ayu Bali Pada zaman dahulu, empat orang anak raja, yaitu dua laki-laki dan dua perempuan, ingin sekali keluar, mencari hal baru di luar istana. Maklum, sebagai anak raja, mereka tidak diperbolehkan pergi jauh dari lingkungan istana. Suatu hari, keempatnya mencium sesuatu yang harum sekali. Mereka pun tertarik untuk mengetahui asal dari bau tersebut. Lalu mereka meminta izin kepada orang tuanya untuk mencari dari mana bau harum itu berasal. Mereka berjalan ke arah timur, menyusuri pantai utara, bahkan sampai menyeberangi Pulau Bali. Perjalanan mereka pun menempuh rintangan, termasuk bertemu dengan binatang buas, seperti harimau dan ular. Tapi, mereka dapat melaluinya dengan baik. Setibanya di kaki selatan Gunung Batur, Sang Putri Bungsu jatuh cinta dengan pemandangan di sana dan memutuskan untuk berdiam di Pura Batur, di lereng Gunung Batur. Ketiga kakaknya tidak setuju, namun Sang Putri tetap pada pendiriannya. Akhirnya, ia ditinggal sendirian di sana. Ketiga kakaknya pun kembali meneruskan perjalanan mencari asal bau harum yang belum juga mereka temui. Ketika mereka tiba di suatu tempat yang datar di sebelah barat daya danau, ketiganya mendengar suara kicauan seekor burung. Karena girangnya mendengar suara burung, saudara yang ketiga berteriak-teriak. Aku mau menangkap burung itu. Ketiga kakaknya pun kembali meneruskan perjalanan mencari asal bau harum yang belum juga mereka temui. Sang kakak tertua tidak suka dengan kelakuan adik laki-lakinya itu. Ia segera meminta adiknya untuk berhenti. Jangan teruskan keinginanmu itu. Perjalanan kita masih jauh. Tidak! Aku masih mau mengejar burung itu dan menangkapnya. Sang adik pun tidak menghiraukan perkataan kakaknya dan terus mengejar burung itu. Akhirnya kedua kakaknya pun memutuskan untuk meninggalkannya karena tidak menurut. Ketika mereka tiba di suatu daerah lain, mereka menemukan dua orang wanita. Seorang di antaranya sedang mencari kutu di kepala yang lainnya. Adik kedua yang berjenis kelamin perempuan, mendadak tertarik sekali untuk ikut bersama dua wanita yang sedang mencari kutu itu. Kakak tertua yang mengetahui hal itu kembali marah dan meminta adiknya itu untuk kembali meneruskan perjalanan atau tinggal saja di sana. Sang adik memilih tinggal saja di sana. Kakak tertua itu pun akhirnya meneruskan sendiri perjalanannya. Tiba di desa Trunyan, Bali, sang kakak tertua itu beristirahat di bawah sebuah pohon taru menyan. Ketika hidungnya mencoba mengendus-endus bau harum yang semerbak di sekitarnya, barulah ia sadar bahwa bau harum yang selama ini ia cari berasal dari pohon itu. Berbarengan dengan itu, sekonyong-konyong ia melihat seorang putri yang cantik sekali. Sang kakak terpesona karenanya. Duhai putri Ayu, siapakah gerangan di kau? Apakah kau seorang dewi? Putri Ayu itu tersenyum. Aku hanya manusia biasa, penduduk di sini. Jika kau ingin mengetahui siapa aku, tinggallah di sini dan datanglah kepada keluargaku. Maka tanpa ragu, ia pun berniat hendak tinggal di desa itu. Tak lama, putra sulung itu kemudian menikahi putri Ayu itu dan bahkan menjadi kepala desa di sana. Kakak tertua itu pun hidup berbahagia bersama anak-anaknya. Pesan Moral Kejarlah cita-citamu hingga tercapai walau aral merintang di jalan. Mamle yang cerik Di daerah Papua sana, berdiamlah seorang anak yang sangat rajin membantu orang tuanya. Mamle namanya. Dia selalu membantu ibunya mencari kayu di hutan dan membuka ladang baru. Saat ibunya menyiangi rumput, Mamle menebangi kayu dengan kapaknya. Ibunya seringkali merasa risau melihat Mamle yang begitu berani memanjat hingga pucuk-pucuk pohon. Mamle yang tahu keresahan ibunya itu selalu menenangkan hati ibunya. Jangan khawatir, ibu. Aku akan baik-baik saja, Ujarnya. Setelah dewasa, Mamle membangun rumah pesta tarik. Ia lalu mengundang orang dari berbagai daerah dan kampung untuk mengadakan pesta. Setelah pertunjukan dan perjamuan dalam pesta itu usai, Mamle pun membereskan rumah yang baru dibangunnya itu. Tanpa ia duga, tiba-tiba saja para pemuda yang tadi hadir dalam pesta itu beramai-ramai memukuli Mamle. Mamle kaget sekali. Ia meraung-raung minta ampun. Ampun! Ampun! Apa salah saya? Katanya memelas. Para pemuda itu tidak menjawab, malah semakin memukuli Mamle. Karena merasa dirinya tidak bersalah, begitu ada kesempatan, Mamle berlari ke hutan di dekat situ. Para pemuda tersebut ternyata tetap mengejar Mamle dan malah ingin membunuhnya. Mamle terus masuk ke dalam hutan. Sembari berlari ke dalam hutan, ia berpikir keras untuk menyelamatkan nyawanya. Akhirnya ia mendapatkan akal. Mamle lalu memanjat sebatang pohon nira dan menoreh getahnya. Ia mengambil air nira yang mengalir dari pohon tersebut hingga bambu tempat menyimpan nira menjadi penuh. Mamle mencari pohon nira yang lain dan melakukan hal yang sama. Setelah semua bambu penuh, Mamle dengan tenang menunggu pemuda-pemuda itu di dalam hutan. Tak lama kemudian, para pemuda itu datang ke dalam hutan dan menemuinya. Hai teman, kalian pasti lelah. Sebelum menangkapku, bagaimana kalau kalian minum air nira yang segar ini? Mamle menawarkan air nira yang telah disiapkan tadi. Tanpa curiga, para pemuda itu meminum air nira yang ditawarkan. Karena kehausan, air nira yang ditawarkan Mamle kepada para pemuda itu habislah. Tentu saja itu menyebabkan mereka mabuk berat. Kesempatan ini digunakan Mamle untuk melarikan diri. Ia berlari sejauh mungkin dari para pemuda yang sedang mabuk itu. Para pemuda yang mabuk itu pun tidak mengetahui kalau buruannya semakin jauh. Mereka benar-benar sedang dalam keadaan mabuk berat. Setelah mereka sadar, Mamle sudah tidak ada lagi di hutan itu. Pesan moral Orang yang banyak akal akan bisa beruntung dalam hidupnya. Terima kasih telah menonton!